Intro Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga pengacara kondang Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan tak kunjung tuntas. Polemik rumah tangga Desire Tarigan dan Hotmasi Tompul pun kian melebar. Hingga diadukannya Hotman Paris Hutapea keperadi oleh tim kuasa hukum Hotmasi Tompul. Hotman Paris dituding pihak Hotmasi Tompul melanggar kode etik advokat. Oleh sebab itu, Ketua Peradi Otohasibuan diminta menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Hotmasi Tompul dan Hotman Paris dengan cara mendamaikan Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan terlebih dahulu. Meskipun mediasi yang ditempu Hotma dan Desire begitu terjal, Benarkah Otohasibuan percaya kedua pelah pihak akan berdamai? Dan seperti apa juga tanggapan Hotman Paris selaku kuasa hukum Desire Tarigan perihal mediasi Desire Tarigan dengan Hotmasi Tompul? Menjadi mediator dalam kisruh rumah tangga yang tak berujung ini, Otohasibuan mengaku telah bertemu dengan Desire Tarigan dan juga Hotmasi Tompul. Hubungan antara Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan yang masih memanas sampai saat ini, membuat sang mediator belum mempertemukan keduanya secara langsung. Lantas benarkah awal mediasi tersebut membuat munculnya titik terang dari masalah yang terlanjur saling tuduh tersebut? Perseteruan antara Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan tak seharusnya melebar bak bola panas. Pasalnya, menurut sang mediator, konflik tersebut hanya akan merugikan kedua belah pihak saja. Lantas akankah mediasi Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan akan menyatukan kembali rumah tangga yang telah berjalan selama 22 tahun itu? Ataukah keduanya akan berdamai walaupun harus berpisah? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Polemik rumah tangga Desire Tarigan dan Hotmasi Tompul makin memanas. Bahtera rumah tangga yang telah terjalin selama 22 tahun itu digunjang badai konflik yang pelik. Romantisme dan keharmonisan Hotma dan Desire yang selalu terpampang di sosial media seakan berubah menjadi perseteruan panas. Mulai dari saling lempar tudingan miring hingga kisruh rumah tangga pasangan ini yang semakin tak berujung. Hal inilah yang membuat Ketua Peradi Oto Hasibuan diminta untuk menjadi mediator. Juga penengah dalam polemik rumah tangga Desire Tarigan dan Hotmasi Tompul. Oto Hasibuan mencoba mendamaikan Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan dengan jalan mediasi. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris selaku kuasa hukum Desire Tarigan perihal mediasi Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan? Benarkah upaya perdamaian tersebut belum ada kemajuan? Dua hari ini juga beredar di Metro seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Tidak ada satu jengkal pun tidak ada kemajuan. Satu jengkal, satu sentimeter pun tidak ada kemajuan. Desire Tarigan masih menunggu apa yang pantas dia dapatkan. Sampai sekarang belum ada dikirimkan kepada Oto. Jadi ada pemberitaan dalam dua hari ini seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Itu tidak benar. Memang ada ditunjuk secara informal mediator. Tapi saya telah pemediatornya sama sekali belum ada usulan dari pihak suami apa yang menjadi haknya istri. Ini sudah berjalan mediasi secara informal. Ya, tapi belum ada hasil. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan saya sekarang di sini, kedua-dua pihak itu kalau boleh, ya, cheese fire dululah, gitu ya. Istilahnya kalau dalam perang itu ya. Artinya, jangan dulu melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ini harapan tentunya. Supaya mediasi ini bisa berhasil. Tentunya saya sebagai mediator harus bersikap adil dan bertindak adil di tengah. Upaya yang ingin saya lakukan tentunya apapun sulitnya, betapa mesulitnya, saya akan berupaya juga apakah masih mungkin dilakukan rujuk di antara mereka. Ini pasti akan saya lakukan, ya. Ya, tetapi kalau umpamanya hal itu pun tidak tercapai. Paling tidak kalau toh harus berpisah. Berpisahnya itu kita cari jalan keluan yang terbaik. Kalau mengenai persoalan harta, saya kira kedua-dua pihak ini tidak terlalu sulit menurut saya. Ya, mereka kan sama-sama orang hebat, ya. Jadi tidak ada kesulitan menurut saya. Cuma mungkin, ya, karena sudah terlanjur perkara ini menjadi senemikian rupa, ya. Bayangkan dari perkara perceraian menjadi perseturuan di Dewan Kehormatan Peradi. Ini kan sudah meloncat ini. Seugianya tidak perlu sejauh ini. Jadi mungkin sudah ada luka-luka, ya, damage, ya, kerugian yang timbul akibat ini. Nah, ini yang mungkin harus diselesaikan. Jadi harus kita rundingkan dulu mengenai hal ini. Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan itu jelas, ya. Artinya sudah ada pertemuan antara Pak Oto dengan Pak Hotma, Pak Oto dengan Ibu Desire, tanpa Hotman Paris. Karena kalau Hotman Paris masuk lagi, ricu lagi. Karena dia ada kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu. Apa kepentingan Hotman Paris sehingga menyerang pribadinya. Pak Hotma Sitompul. Polemik rumah tangga antara Desire Tarigan dan Hotma Sitompul juga melebar hingga kerana kuasa hukum. Tak heran banyak netizen yang menyoroti perselisihan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Hotman Paris diadukan oleh tim kuasa hukum Hotma Sitompul ke Peradi, lantaran dituding melanggar kode etik advokat. Hal ini juga lagi-lagi membuat Oto Hasibuan selaku rekan seprofesi sekaligus ketua peradi, hendak menjadi mediator antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Oto Hasibuan menyadari upaya perdamaian dua pengacara ini jalannya memang terjal. Namun ia tetap yakin bisa mendamaikan dua pengacara kondang itu. Jadi yang dibedakan ini ya, satu masalah kan antara Pak Hotma dengan Pak Hotman. Itu yang dilaporkan ke Peradi. Sedangkan sekarang ini yang di samping itu saya juga menangani urusan bagaimana saya berupa apa, memediasi antara Ibu Desire dengan Hotma Sitompul, Pak Hotma ya. Jadi ada dua ini persoalannya. Persoalan yang diperadi dan juga persoalan yang diperadi. Mengenai soal ada laporan-laporan tentunya juga itu tentunya pasti ya menjadi bagian yang harus dibicarakan. Nah di samping ini harus kita lihat adalah bahwa ada dua perseteruan di sini saya lihat kan. Satu antara Ibu Desire dengan Hotma. Pak Hotma ya. Satu lagi antara Pak Hotma dengan Pak Hotman. Nah ini kan nanti tahap berikutnya lagi nih ya. Ya ini tahap berikutnya. Jadi saya pikir kalau antara Ibu Desire dengan Pak Hotma bisa selesai, mungkin antara Pak Hotma dengan Pak Hotma juga bisa diselesaikan. Sebagai ketubuhan beradi, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini. Itu harus saya lakukan gitu. Karena apa? Seperti saya katakan, ada kode etik di advokat itu. Pertama kali menyelesaikan masalah apapun, perkara pun, itu harus mengumpayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menangani perkara itu. Itu, itu harus menangani perkara itu. Jadi saya pun kalau percaya melihat mereka ada berseteru, saya akan mengumpayakan perdamaian dulu di antara mereka. Ya, jadi saya sekarang belum membawa masalah yang diadukan oleh Pak Hotma melalui Pak Pertahi dan Pak Muara Karta ke Komisi Pengawas maupun ke Dewan Kehormatan. Saya berharap kalau boleh mereka juga bisa damai, gitu. Bagaimana percayaan pemertemuan dan buah-buahnya, apa itu Pak? Tergantung kepada pembicaraan kita ini. Ya, jadi kalau nanti sudah ada kecocokan, ya. Ini kan negosiasinya kan masih tiktok-tiktok, nih kan? Yang ini minta begini, yang ini begini, yang ini begini, gitu ya. Tiktok-tiktok. Kalau ini bisa done, gitu ya, selesai, tentunya saya akan minta, ya. Syukur mereka mau nanti, ya. Mereka untuk bertemu. Karena bergembarapun harus mendatangkan suatu sepakatan bersama, kan? Ini kan baru saya tahu, barusan ini, nih. Belum, belum. Nanti akan kita coba komunikasikan. Belum. Saya bilang materinya nanti kita sampaikan, lah. Kamu pintar, gue. Soal materinya, saya tidak boleh ungkap dululah, ya. Syarat-syarat itu tadi kan hanya di media tadi, ya. Tapi, kita cobalah, ya. Kita bersabar dululah, kita lihat. Bagaimana? Bagaimana? Boi, ketua, Pak Rabi, sayang-saya. Oh, iya. Saya sangat sedih. Begunaan sayang, ya. Saya sedih juga, gitu. Karena apa, ya? Kan ini semua teman-teman saya sendiri, kan? Pak Khotma teman saya. Pak Khotman teman saya. Nah, makanya saya katakan bahwa, apakah tidak bisa diselesaikan dengan bayi? Mereka juga pernah berteman. Nah, walaupun kita tak tahu mungkin selamanya ada sedikit selisih paham. Tapi, enggak ada lah persoalan yang tidak bisa diselesaikan, gitu. Ya, kan? Cuma caranya memang saya katakan, memang ini terjal, ya. Saya enggak bilang sulit. Terjal. Tapi kalau terjal, kan memang, ya, harus banyak effort, ya. Harus banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendaki itu yang terjal itu. Nah, saya enggak tahu apakah ini akan bisa sampai di tujuan. Justru saya setuju. Karena itu kan kami terapada dulu, silahkan, saya bilang. Ya, apa-apa. Bagi saya adalah, saya profesional, murni membantu wanita yang lemah. Udah. Kalau duit saya bukan dari perkara beginian. Perkara bisnis kakak. Makanya kalau dibilang, dia saingan saya, suaminya itu saingan saya. Enggak benar. Ini perkara-perkara bisnis gede-gede kelas kakak. Salah ke aku kalau aku terkenal. Kenapa dibilang itu melanggar kodetik? Salah ke aku. Harusnya, ada beberapa oknum, jadi masuk tipi gara-gara aku. Benar enggak? Jadi masuk tipi gara-gara aku. Yang biasa gini-gini ditipi dengan wanita cantik, dengan Lamborghini Hotmart Paris. Ya, sedangkan saya, Anda tahu sendiri, saya 10 kali diwawancara, paling sekali saya mau. Jadi jangan kira saya gila publikasi. Oke. Makanya saya tidak mau jawab. Anda kan tahu, saya hanya 2 kali kompresi PED. Yaitu di rumahnya Budesi, sama di Komnas Perempuan. Coba baca YouTube, coba baca semua rekaman kalian. Ada enggak satu kata pun, kata-kata saya, yang kasar, yang melanggar kode etik. Ada enggak? Jawab, anak-anak. Enggak ada, kan? Enggak ada semasa kali. Makanya, kenapa gue dituduh melanggar kode etik? Justru sebaliknya, ada oknum, ada oknum, yang mengatakan, apa itu? Banci Tamping. Orang yang, umulunya tidak bisa dipercaya, sama dengan pamping. Justru, di pihak sana yang mengucapkan kata-kata kasar, dan, atas kata-kata kasar tersebut, nanti samping saya membela diri, atas pengaduan tersebut, saya akan lapor balik. Saya akan lapor balik. Jangan kira saya, jangan kira saya diam itu berarti, tidak berbuat. Nggak usah lah. Satu lawan seratus, ayo! Upaya Otto Hasibuan, selaku mediator dan ketua peradi, juga mengambil andil penting, untuk mendamaikan Hotman Paris, dan Hotmasi Tompul. Hal itu juga senada dengan keinginannya, mendamaikan Hotmasi Tompul, dengan sang istri, Desire Tarigan. Meski hubungan suami-istri ini tengah panas, Otto Hasibuan mengaku telah bertemu secara langsung, dan mendengar keluh kesah, dari Hotmasi Tompul, dan Desire Tarigan. Menariknya, upaya mediasi itu pun dilakukan, Hotmasi Tompul, dan Desire Tarigan secara terpisah. Lantas, adakah kemungkinan Hotmasi Tompul, dan Desire Tarigan, bertemu secara tatap muka, dalam waktu dekat nanti? Karena saya melihat, akar masalahnya ini kan, adanya persoalan perceraian, rencana perceraian, antara Ibu Desire, dengan Hotmasi Tompul. Ini yang harus diselesaikan dulu misinya. Saya sebagai mediator, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma, ya, jadi, di ruangan ini saya ketemu dengan Pak Hotma, dan saya berupaya untuk mediasi-mediasi mereka. dan kebetulan mereka bersedia, mereka bersedia untuk di mediasi-mediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu. Ya, mengenai apa yang disampaikan, mungkin saya tidak bisa sampaikan, karena saya kuatir itu akan mengganggu mediasi. Tetapi yang pasti, saya pastikan, Ibu Desire juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Hotma juga, sampai kemarin ya, apa, Kak Hotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Tapi sepanjang mereka mau berbicara, menurut saya akan ada jalan. Kecuali kalau mereka memutus pembicaraan, ya namanya sudah tidak mungkin lagi. Nah, tahap sekarang, saya belum bisa bertemu, belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya, jadi saya bicara dengan Desire, Ibu Desire, saya bicarakan Hotma, ya gitu ya, ini masih dirundingkan, sampai nanti harapan saya tentunya, sampai mereka bisa bertemu, untuk bisa finalisasi isi perdamaian itu. 22 tahun terlihat harmonis dan bahagia, nyatanya rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Tarigan, menyimpan perhara yang pelik. Tidak hanya persoalan harta gonogini semata, adanya isu dan kabar orang ketiga dalam rumah tangga Desire Tarigan dan Hotma Sitompul pun, sempat membuat kisru rumah tangga pasangan ini semakin memanas. Hal inilah yang membuat Oto Hasibuan menilai proses mediasi antara Hotma Sitompul dan Desire Tarigan, melewati jalan yang terjal. Lantas, adakah secerca harapan rumah tangga Hotma dan Desire akan kembali harmonis seperti dulu kala? Kalau untuk rujuk kembali menurut Desi sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya satu. Gitu loh. Tapi ya, kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu apa hak saya 22 tahun? Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Yang paling penting mungkin kenapa harus bermediasi, ini yang paling penting ya. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya ceri, tapi damage ya, yang timbul selama ini. Bayangkan ada turuhan, perselingkuhan, kiri dan kanan. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musawarah mufakal, maka tentunya itu bisa kita cover gitu kan, kita bisa selesaikan. Bahwa isu itu mungkin tidak benar, yang ini tidak benar, sehingga kehidupan mereka berdua akan menjadi baik gitu loh. Baik Pak Hotma, baik Bu Desi, dalam keserahariannya nanti di kemudian hari akan lebih baik. Karena harus diingat, ini kan ada anak-anak. Ya kan? Jadi harus diutamakan penting, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ada anak-anak. Jadi kalau itu bisa kita pulihkan kembali, saya kira mereka akan dapat hidup sejahtera kembali. Meskipun harus berpisah, tapi hidup dengan damai gitu. Dari beberapa pembicaraan saya dengan Ibu Desire, maaf dengan Pak Hotman, memang jalannya terjal, saya harus katakan. Jalan ini sangat terjal. Tapi betapapun ini jalan yang terjal, kita tetap harus berupaya. Memang jalan terjal, persoalannya tidak mudah, makanya selalu saya katakan, saya tidak bisa menjamin apakah ini bisa selesai, tapi saya berdoa, saya berharap, mudah-mudahan mereka bisa melulukan hatinya, melepaskan egonya, mendekirkan masa depan yang lebih baik, apa-apa saja kehidupan yang lebih baik, maksud saya, bahwa siapa tahu. Bayangkan, saya mencoba begini ya, masa ya 20 tahun hidup tidak ada yang manis? Masa 20 tahun hidup bersama tidak ada yang indah? Tidak mungkin ya. Jadi sekarang ini kan yang buruk yang ditonjolkan. Nah, saya ingin mengembalikan ini. Tolong lupakan tulen buruknya, lihat yang indah-indahnya gitu. Nah, siapa tahu kalau kita bisa recall yang indah-indah, mudah-mudahan mereka bisa mengenang hal-hal yang manis, supaya bisa mereka duduk bersama lagi. Polemik rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Tarigan berawal dari pengakuan Desire Tarigan bahwa dirinya diusir keluar dari rumah mewahnya oleh suaminya sendiri. Sementara pihak Hotma Sitompul membantah jika telah mengusir Desire Tarigan. Dan, kisru rumah tangga pun semakin pelik. Hal ini juga yang membuat Otoha Sibuan prihatin dengan kondisi rumah tangga Hotma dan Desire. Ia menilai, konflik rumah tangga Desire Tarigan dan Hotma Sitompul hanya akan merugikan kedua belah pihak. Lantas, seperti apa harapan Otoha Sibuan dari mediasi Hotman dan Desire? Tergantung kepada pembicaraan kita ini. Jadi, kalau nanti sudah ada kecocokan, ini kan negosiasinya masih tiktok-tiktok, yang ini minta begini, yang ini begini, yang ini begini, tiktok-tiktok. Kalau ini bisa done gitu ya, selesai, tentunya saya akan minta ya. Syukur mereka mau nanti ya, mereka untuk bertemu. Karena bergembanapun harus menentangkan suatu sepakatan bersama kan gitu. Pada dasarnya kan semua orang kan ingin hidup damai kan. Gak ada orang yang ingin hidup berkelahi kan. Jadi, ya ketika kita bicara bahwa ini rencana kita ada yang mendamaikan, tapi jangan salah paham ya, mendamaikan itu tidak berarti harus rujuk ya, walaupun saya berupaya supaya rujuk. Tapi, tidak harus itu. Kalau toh harus tidak, kalau boleh rujuk, very good. Tapi kalau bisa tidak, ya, selesai dengan baik-baik. Itu hidup utama. Makanya, saya tidak akan ambil posisi untuk menjadi pengacara di sini. Tidak menjadi pengacara siapapun, ya kan, tapi hanya mediator. Menang jadi abu, kalah juga jadi debu. gitu loh. Jadi, gak ada untungnya ini berseteru gitu loh. Beranak pinak nih, perkara jadinya. Coba bayangkan dari perkara perceraian, urusannya hanya cerit, dan harta gondok gini, mumpumnya, kok jadi perkaranya di mana-mana. Untungnya apa? Apa untungnya? Semuanya kan hanya menyakiti, itu istilah, kan? Serang menyerang, saling menyakiti. Gak ada gunanya. Kepada kedua belah pihak, itu tidak akan ada untung. Rugi iya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Sampai jumpa di video selanjutnya.